Shalom, ada sukacita, tema kita di sepanjang minggu ini menaati pengajaran, menaati pengajaran. Saudara-saudara hidup kita manusia selalu diperhadapkan pada berbagai pilihan. Dalam kaitannya dengan kebutuhan jasmani misalnya, dalam hal makanan kita bisa memilih menu, suka yang manis atau yang pedas, suka yang lembut atau yang keras. Atau juga kita bisa memilih satu diantara beberapa pilihan. Atau bahkan mungkin kita memilih untuk sama sekali tidak makan. Tetapi saudara-saudara dalam kaitannya dengan kehidupan spiritual, kita tidak bisa bersikap netral sebagaimana yang ditegaskan Paulus dalam bacaan ini. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Menurut Paulus manusia hanya punya dua pilihan, menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa. Mengapa kita menjadi hamba dosa? Karena menurut Paulus kita masih dibawa kuasa dosa. Sebagai hamba dosa, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 23, upa dosa ialah maut. Tetapi syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunianya. Saudara dan saya, kita yang percaya telah dimerdekakannya dari kuasa dosa itu lewat penebusannya. Lewat karya keselamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kemerdekaan berarti bebas, tidak terikat, lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukankah banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya? Sejarah bangsa ini mencatat ada begitu banyak orang rela mati, mencurahkan darahnya sampai titik darah terakhir demi dan untuk kemerdekaan bangsa ini. Kemerdekaan ini sering kita pikirkan sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Ada banyak orang yang kemudian memaknai dan memahami kemerdekaan itu sebagai sesuatu membuatnya bebas sebebas-bebasnya. Merdeka berarti bebas, semau gue. Kemerdekaan yang diberikan kepada seseorang bukan dalam arti bebas semaumu. Tetapi kemerdekaan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas mengekspresikan keinginan, bebas untuk menyeluruhkan aspirasi itu adalah hal yang baik ketika itu disertai dengan rasa tanggung jawab. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana hidup benar dalam kemerdekaan sesuai yang diperkenankan Tuhan. Kalau bapak ibu baca Galatia 5 ayat 1 dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita telah memerdekakan, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya Kristus telah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu berarti maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dengan kata lain oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah menyelamatkan kita dengan membebaskan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan lewat karya penebusan Yesus Kristus orang-orang yang percaya kepadanya telah dimemerdekakan dari dosa. Dan karena itu ia menjadi hamba kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa. Karena itu kemerdekaan yang diberikan Yesus Kristus seharusnya. Kita maknai dalam kehidupan kita, yang dinyatakan dalam kehidupan kita setiap saat. Lewat perbuatan, lewat sikap tindakan kita, lewat tutur kata kita. Merdeka yang dikaruniakan Kristus bagi kita bukan berarti kita bebas berbuat dosa lagi. Tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 17 dan 18 pembacaan tadi. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus kemudian menekankan dan sekaligus menasehati jemaat di Roma ketika itu. Bahkan juga menasehati saudara dan saya saat ini. Supaya kita hidup memaknai kebenaran itu dengan menaati ajaran Kristus. Dan supaya kita memiliki hidup yang baru. Hidup baru di dalam Kristus berarti kita harus memiliki hidup yang berpusat pada pengajaran Yesus Kristus. Dan tidak lagi berpegang pada ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Hidup berpusat pada pengajaran Kristus berarti hidup melayani sesama. Dan menjauhkan diri dari segala hawa nafsu kedagingan dan berbagai macam kecemaran dosa lainnya. Orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, dibenarkan karena karya Kristus seharusnya memiliki kekudusan hidup. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Roma. Bahwa sebagai pengikut Kristus Yesus mereka telah dimerdekakan dari dosa melalui penebusan Yesus Kristus. Dan kini mereka telah menjadi hamba Allah. Oleh kasih karunia. Penebusannya mereka terima menjadikan mereka sebagai hamba kebenaran yang seharusnya membuat mereka memiliki hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada dua hal penting yang patut kita renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, ingatlah status kita yang dulu bahwa kita ini adalah hamba dosa. Namun kini kita telah menjadi orang-orang yang percaya. Atau telah menjadi hamba kebenaran. Karena kasih karunia Allah di dalam dan melalui penebusan Yesus Kristus. Karena itu jangan lagi hidup diperbudak dosa. Artinya kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidak boleh lagi dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Karena hal itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebaliknya kita harus berupaya untuk selalu hidup menaati pengajaran Yesus Kristus. Karena itu akan mendatangkan berkat dan kehidupan yang kekal. Kedua, hidup merdeka dalam Kristus berarti hidup menjadi hamba Allah. Dan bukan lagi hidup sesuka hati atau semau gue. Hidup orang yang sudah dimerdekakan harus dinampakkan dalam seluruh pola hidupnya. Seperti kata firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Tuhan ingin agar kita setia melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang sama diberkati Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan kebenaran Allah. Kita pun diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Bahwa kita ini adalah hamba Allah. Artinya hidup kita ini adalah miliknya. Dan seharusnya kita persembahkan hanya kepadanya. Melalui ketaatan kita pada pengajarannya. Menurut Paulus, tanda-tanda orang yang telah menerima anugerah pembenaran. Tentu itu terlihat melalui sikap hidupnya yang berubah total. Dari kehidupan lama seperti kebencian, iri hati, kecemburuan, dengki, amarah, dan dendam. Atau hidup mengandalkan diri atau kekuatan sendiri. Itu seharusnya sudah ditinggalkan. Dibuang jauh dari kehidupan setiap orang yang telah dibebaskan. Atau yang sudah dimerdekakan dari dosa. Sebab di dalam diri orang yang percaya, Kristus hadir. Sehingga hidupnya membuahkan perubahan yang berpadanan dengan pengajaran Yesus Kristus. Itulah anugerah pembenaran yang diberikan Yesus Kristus. Agar supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan supaya kita merdeka sebagai milik Kristus. Serta hidup hanya bagi dia saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudaraku. Sangatlah penting bagi kita orang-orang yang percaya. Untuk menjaga kekudusan hidup ini. Sebab kita telah menjadi milik Allah. Dan tubuh kita ini telah menjadi baik Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 mengingatkan kita. Tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku Allah itu kudus. Lalu mungkin kasih suatu yang kudus menuduki tempat yang najis. Tentu tidak bukan? Bila kita telah menerima anugerah pembenarannya dengan penuh rasa syukur. Itu berarti bahwa kita tidak hanya sekedar menjaga diri dengan baik. Agar kita tidak terkontaminasi dengan berbagai bentuk kejahatan. Tetapi menyambut kehadirannya. Tentu kita benar-benar harus hidup seperti yang dikehandakinya. Hidup di dalam Kristus berarti hidup menjaga kekudusan. Kalau kita menyambut dia dalam diri kita berarti berusaha melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Ketika kita membiarkan diri kita tetap mengikuti kemauan diri sendiri. Dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Itu berarti Bapak Ibu, Saudara-saudara masih membiarkan diri hidup diperbudak dosa. Tetapi bagi mereka yang berusaha untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Dia adalah manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Artinya ukuran keberhasilan bagi mereka bukan lagi mendapatkan yang diinginkan. Tetapi melakukan kebenaran sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kehidupan ini. Tujuan hidup bukan lagi kesenangan di dunia yang sementara ini. Melainkan kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah. Sebab itu taatlah pada pengajaran Yesus Kristus. Dengan menaati ajaran Kristus membuat kita sadar bahwa kita adalah hamba kebenaran. Bagi orang yang telah menerima Kristus wajib untuk menyatakan ketaatan kepada pengajaran Kristus. Dalam menikmati dan memperkenalkan kasih setia Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang percaya dituntun oleh roh kudus. Telah menerima penebusan dari Tuhan. Akan setia menaati pengajaran dengan bertanggung jawab. Untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pikir apa yang disampaikan dalam kitab kejadian 22. Menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana ketaatan dan kesetiaan Abraham diuji. Untuk mentaati yang disampaikan Tuhan. Dan akhir dari semua apa yang disampaikan Abraham. Adalah berkat sukacita dan damai sejahtera dilimpahkan baginya. Karena itu saudara-saudara. Sesungguhnya bagi saudara dan saya. Kita yang telah percaya kepada Kristus. Yang hidup dalam kebenaran. Tidak ada pilihan. Selain menyatakan rasa syukur itu. Dengan setia mentaati pengajarannya. Ruh kudus menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.